kita sapa-sapa dulu nih selamat pagi Kang Satria ya selamat pagi juga sekarang lagi di Jepang berarti ya Kang ya betul saya lagi di Jepang tepatnya di Osaka sama kotanya kan sekarang lagi masa-masanya mahasiswa baru nih lagi baru masuk perkuliahan mungkin sebenarnya apa sih hal-hal yang harus diketahui mahasiswa baru sebelum masuk ke sebelum menjalani 4 tahun mereka di perkuliahan mungkin ini terkait mengenai masalah akademik dan juga organisasi juga yang bisa para mahasiswa baru ini apa ya jalani gitu ketika mereka menjadi mahasiswa ketika dulu saya masuk di TB gitu ya bahkan dulu sebenarnya saya nggak punya cita-cita dan juga nggak punya rencana untuk kuliah di TB karena saya dari daerah yang bukan daerah Bogor bukan daerah Bogor bukan Bandung saya dari Indramayu asalnya gitu ya di Cerebon itu di Cerebon saya cuma numpang lahir aja tapi saya dari kecil sampai besar SMA di Indramayu dan Indramayu itu kota dengan pendidikan terendah kedua di Jawa Barat gitu sangat minim motivasi bagi anak-anak di sana untuk melanjutkan kuliah gitu apalagi sampai kuliah di TB gitu kuliah di universitas yang biasa aja itu udah sangat keren banget gitu ya untuk orang-orang desa di Indramayu itu dan saya baru kelas tiga tahu namanya ITB gitu ya baru tahu ada nama kampus ITB itu saya baru kelas tiga SMA gitu ya dan itu dari orang kakak kelas saya dulu kemudian dari situ saya baru minat kuliah di TB kemudian saya daftar lewat jalur undangan dalam dirinya keterima gitu ya di TB ketika saya pertama kali masuk di kampus yang oke potong aja ya oke ini oke saya lanjutin ya ketika ketika saya masuk ke ITB gitu ya menjadi kampus terbaik di Indonesia yang pertama kali saya rasakan saat itu adalah minder gitu ya keminderan karena bertemu dengan orang-orang dan juga orang-orang di Indonesia itu kumpul di satu titik gitu ya di kampus ITB dan saya waktu SMA bukan siapa juga tidak punya prestasi yang sehebat mereka tapi kemudian ketika mulai termotivasi walaupun saya berasal dari daerah yang rendah gitu ya tingkat pendidikannya tapi saya punya motivasi untuk bisa membanggakan daerah saya gitu ya seenggaknya Indra Maju ini punya orang gitu ya yang bisa berprestasi di luar daerahnya kemudian salah satu apa namanya ya cara atau mungkin metode atau mungkin hal yang saya rencanakan di 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 itu untuk dari segi akademiknya saya selalu berusaha untuk fokus ketika dosen sedang menerangkan jadi yang pertama mungkin yang saya lakukan adalah berfokus di perkuliahan gitu ya di kurusinya masing-masing ada dosen yang menerangkan itu maksimal untuk diserap dan dimengerti sebanyak-banyaknya pertama itu untuk bisa mengerti materi-materi yang di kuliah kemudian selain berfokus di kelas juga saya saya harus menjadi orang yang mengerti gitu ya jadi orang yang paling mengerti di kelas sehingga ketika ada teman-teman yang gak ngerti ada teman-teman yang nanya saya menjadi bisa menjadi sumber untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman saya gitu ya itu salah satu motivasi lainnya lagi gitu ya dan setiap dulu saya gak cuma sendiri bukan cuma belajar sendirian di kamar atau di kosan gitu ya yang saya lakukan tapi saya biasanya mengumpulkan teman-teman untuk belajar bareng gitu ya jadi setelah saya belajar dulu kemudian biasanya saya ngajak teman-teman buat belajar bareng biasanya di Salman di Selasa Salman itu kita belajar bareng dan kita saling berdiskusi tentang suatu topik biasanya kalau mau ujian biasanya kalau mau ujian seminggu atau beberapa hari sebelumnya itu ada belajar bareng di Salman ada beberapa orang yang ikut kemudian ya kita saling menjelaskan sama lain bukan cuma saya menjelaskan tapi teman-teman lain juga yang menjelaskan yang tidak saya tahu gitu maka dari situ sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan double impact motivasinya jadi motivasinya adalah membantu orang lain maka dari situ insya Allah bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan itu dari segi akademik itu ya seserhana itu teman-teman fokus di kelas kemudian berusaha lah atau teman-teman punya motivasi untuk bisa menjelaskan menolong teman-teman kalian yang tidak mengerti itu dari segi akademiknya dan ketika teman-teman sebagai mahasiswa baru kalau misalkan teman-teman cuma di ITB itu cuma kuliah gitu ya cuma mengikuti pelajaran di kelas maka apa bedanya teman-teman dengan anak-anak SMA apa bedanya teman-teman ketika masih SMA kalau sekarang sudah di ITB dan kerjaannya cuma belajar aja mendingan balik lagi ke SMA dan melakukan hal yang sama tapi teman-teman sudah menjadi seorang mahasiswa kemudian teman-teman punya tanggung jawab yang lebih dan teman-teman punya banyak chance punya banyak kesempatan untuk bisa mengembangkan diri teman-teman salah satunya adalah tri-free organisasi menjaga di teman-teman gitu ya baik secara ruhiyah maupun secara akademik yang saya lakukan dulu pun saya dulu ikut unit pasopati ikut panahkan gitu ya walaupun itu aktif cuma satu setengah tahun kurang lebih kemudian ITB di masjid salman dan di kampus saya juga gabung di kimpunan MTM mahasiswa teknil dan juga di mahasiswa islam material gitu dan di organisasi itu teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang tidak bisa didapatkan di kelas gitu misalkan apa misalkan teman-teman belajar bagaimana memanajemen waktu teman-teman bagaimana memanajemen suatu acara bagaimana teman-teman bisa melatih kemampuan bagaimana teman-teman bisa bekerja dengan targetan-targetan tertentu dan itu yang teman-teman banyak pelajari ketika di organisasi gitu ya dan saya pun dulu ketika masih di ITB ngerasa kayaknya lebih banyak gitu ya ilmu atau ilmu kehidupan gitu ya pembelajaran pembelajaran yang saya namatkan di organisasi dibandingin dengan di kuliahnya sendiri maka saran berikutnya adalah pilihan organisasi yang baik kemudian yang bisa mengembangkan dari teman-teman dan disitu teman-teman bisa dapat banyak ilmu banyak teman banyak pengalaman banyak belajar gitu ya mungkin dampaknya nanti baru bisa teman-teman rasakan ketika baru beres kuliah gitu ya bahwa pentingnya teman-teman bisa punya jaringan yang luas pentingnya teman-teman bisa punya ketahuan yang banyak gitu ya itu sangat merasa teman-teman masya Allah ya dari pengalamannya Kang Satria ini bisa kita banyak banyak yang bisa kita ambil memanfaatnya gitu ya tadi mulai dari bagaimana cara memaksimalkan kita di akademik gitu ya sebagai mahasiswa mungkin tadi tips dari Kang Satria nih ketika di kelas ketika dosen menjelaskan itu kita maksimalkan untuk fokus gitu dengan benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen nah Kang mungkin kalau untuk organisasinya sendiri nih bagaimana dari Kang Satria mungkin ya dari pengalaman pengalamannya Kang gitu nah bagaimana sih memanajemen waktu gitu antara akademiknya ya tugas dan lain sebagainya kemudian sementara ada amanah di organisasi juga gitu yang harus dijalankan ya ini akan sering terjadi di teman-teman yang banyak saya menemukan ya menemukan banyak pengalaman mungkin teman-teman saya yang lain dia atau mereka cuma menonjol di salah satu gitu ya misalkan ada teman saya dia akademiknya bagus gitu ya tapi tidak aktif di organisasi gitu ya kerjanya cuma kuliah pulang kuliah pulang gitu ya kadang ada juga teman lain yang aktif di organisasi tapi akademiknya menjadi kewalahan menjadi tertinggal kuliah telat lulusnya telat dan juga seterusnya ya sekali lagi ini memang pilihan dari teman-teman gitu ya tapi ada juga pilihan gitu ya selain pilihan ketiga yaitu teman-teman bisa menonjol di keduanya teman-teman bisa bagus di akademik dan juga bisa aktif di organisasi gitu ya tipsnya tadi mungkin mirip dengan yang sudah saya jelaskan bahwa ketika teman-teman di kelas itu teman-teman fokus dan serap sebanyak mungkin apa yang disampaikan dosen mengertilah sebanyak mungkin apa yang disampaikan dosen itu bisa menghemat waktu teman-teman untuk belajar di lain waktu gitu ya ketika teman-teman sudah mengerti memaksimalkan apa yang disampaikan dosen ketika di kelas maka teman-teman sudah untuk mempelajari pelajaran kembali gitu karena teman-teman sudah punya basicnya pertama itu untuk bisa menghemat waktunya kemudian dan ketika di organisasi pun mungkin teman-teman kalau masih kuliah itu sebenarnya masih punya banyak waktu ya masih punya banyak waktu antara satu kuliah dengan kuliah lain ada yang kosong dan juga seterusnya mungkin biasanya saya maksimalkan organisasi di weekend gitu ya di Sabtu minggu ya walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang harus dikoordinasikan diurus harus diurus gitu ya di tengah-tengah hari misalnya di weekday tapi teman-teman bisa maksimalkan juga gitu ya organisasi ketika di akhir pekan dan teman-teman lakukan amanah di organisasi tersebut dengan sebaik-baiknya apalagi mungkin saya menarik ke menarik ke suatu hal lain gitu ya yang di luar logika gitu ya mungkin agak susah dipahamin kalau dengan hanya logika aja karena ada dua kesibukan dan pasti salah satunya harus dikorbankan tapi kalau saya boleh berbicara gitu ya tentang organisasi dakwah gitu ya kalau misalkan teman-teman aktif di organisasi dakwah entah itu nanti di gamais entah itu di lembaga apa namanya dakwah di program studinya atau lembaga-lembaga yang ada di salman dan juga seterusnya saya punya pengalaman ketika semester 7 semester 7 itu rasa-rasanya semester paling sibuk yang pernah saya rasakan itu kenapa? karena di semester 7 itu saya punya amanah punya amanah di dua organisasi yang berbeda dengan status sebagai petinggi di organisasi tersebut yang satu di mahasiswa islam material lagi itu saya jadi ketua mahasiswa islam material kemudian di karisma saya juga sedang diamanahi menjadi salah satu lembaga tinggi lembaga tinggi di karisma dan percaya saya tidak percaya di semester 7 itu saya mendapatkan IP paling tinggi IP paling tinggi itu saya dapatkan di semester 7 ketika saya sedang sibuk-sibuknya di organisasi kemudian kalau kita berpikir secara logika kita tidak akan bisa menemukan titik terangnya bagaimana bisa sibuk di organisasi tapi mendapatkan IP yang bagus kemudian kalau misalkan teman-teman buka surat Muhammad ayat 7 Allah bilang bahaya orang-orang yang beriman jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan kedudukanmu dan ini janji yang sudah Allah berikan kepada orang-orang yang menolong agamanya maka ketika teman-teman berorganisasi maka saya sarankan cobalah ikuti organisasi-organisasi yang bisa membuat diri teman-teman itu mendekat kepada zat yang maha memberikan kekuatan dan kemudahan kepada teman-teman gitu jadi nanti teman-teman secara tidak sadar gitu ya secara ya teman-teman tidak sadari bahwa ternyata dengan aktifnya kita di organisasi dakwah gitu ya maka itu akan menjadi jalan pemudah bagi kita untuk urusan yang lain gitu ya yang ketika kita sudah mempersembahkan waktu kita untuk menolong kemah Allah maka Allah sendiri yang akan langsung mengurusi urusan-urusan kita yang kita punya urusan yang banyak urusan akademik PR tugas laporan dan seterusnya entah bagaimana caranya Allah punya berbagai cara untuk bisa mempermudah teman-teman gitu ya untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut dan hal-hal seperti ini harus teman-teman yakini secara iman gitu ya gak bisa teman-teman pikirkan secara logika kalau teman-teman berpikirnya tidak mungkin gitu ya misalnya teman-teman pikirnya gak mungkin mustahil kemudian dan seterus-terusnya maka ya teman-teman mempercayai cukup yakin saja gitu ya bahwa hal itu bisa terjadi dan ketika kita menolong agama Allah dan Allah akan menolong kita yakini dengan sakin-sakinnya maka tinggal tunggu keajaiban yang terjadi dalam kehidupan teman-teman teman-teman ya seperti itu Teh ya oh Masya Allah ya kan banyak banget pengalaman yang mungkin bisa kita ambil apa ya pelajarannya gitu beberapa tadi bahwa ketika kita menolong agama Allah menjalankan amanah di organisasi sebagai ya pertanggung jawaban kita sebagai bentuk dakwah kita juga gitu nah Allah juga mencoba akan memudahkan urusan kita di hal yang lain termasuk dalam hal akademik atau belajar mungkin di perkoliahan mungkin kalau untuk yang mungkin menarik nih kan ketika apa ya ketika motivasi kita lagi down gitu lagi drop gitu ya baik di perkoliahan apapun di organisasi mungkin kalau dari Kang Satria sendiri gimana cara Kang buat termotivasi lagi untuk semangat lagi menjalankan kuliahnya dan juga akademik dan juga organisasinya karena pasti banyak apa ya naik turunnya kalau ketika kita menjadi masalah itu gitu Mangga Kang ya pertanyaannya bagus dan juga memang apa namanya kenyataannya seperti itu gitu ya ya saya pun merasakannya gitu ya saya pun di perkuliahan dulu sama gitu ya naik turun semangat belajarnya naik turun semangat di organisasinya naik turun semangat ibadahnya dan juga seterusnya itu manusiawi dan emang naturally seperti itu gitu ya sebagai manusia yang punya rasa bosan sebagai manusia yang punya rasa lelah gitu ya sebagai manusia yang punya rasa ingin rehat sejenak dan ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita pertama sadarilah bahwa itu suatu hal yang wajar dan kemudian bagaimana kita mensiasatinya pertama kalau memang teman-teman sedang cenduk sedang lagi gak semangat belajar karena mungkin terlalu banyak tugas yang menumbuk maka ambillah istirahat sejenak gitu ya ambillah istirahat teman-teman ambillah refreshment teman-teman gitu ya memang butuh refreshing kemudian butuh jalan-jalan sebentar untuk menyegarkan kembali pikiran teman-teman mungkin itu satu hal yang bisa teman-teman lakukan dan mungkin juga saya lakukan atau biasanya kalau saya lagi males kuliah bukan males kuliah males mikirin pelajaran gitu ya maka saya biasanya coba cari kesibukan di organisasi gitu biasanya di organisasi itu kita penyegaran pikiran kita mungkin biasanya ada acara hiking ada acara kumpul-kumpul dengan teman-teman kita ngobrol-ngobrol itu bisa jadi cara untuk bisa refresh pikiran kita gitu dari perkuliahan yang sumpok dan juga memusingkan teman-teman bisa ketemu teman bisa jalan-jalan dan juga melakukan hal-hal yang bahagia lainnya gitu dan kemudian setelah teman-teman sudah segar gitu ya sudah refresh pikirannya jangan lupa untuk kembali menyelesaikan tugasnya entah ada tugas kuliah yang belum selesai entah minggu depan misalkan mau ada ujian dan seterusnya maka segeralah kembali untuk menyiapkan atau menyelesaikan hal-hal akademik tanggung jawab-tanggung jawab akademik yang harus teman-teman tuntaskan ya mungkin itu dulu yang saya lakukan gitu ya atau misalkan teman-teman butuh me-time ya lakukanlah me-time teman-teman entah dengan membaca buku baca novel entah dengan sedikit menonton film gitu ya dan seterusnya selama itu adalah hal-hal yang baik maka lakukan nah kan mungkin hampir mau menuju akhir nih nah mungkin kan ada pesan-pesan nih untuk mahasiswa baru gitu supaya apa ya supaya mahasiswa ini tidak menyesal kemudian hari gitu kita tidak sudah melewati 4 tahun masa pertuliahannya berarti apa aja gitu yang harus mahasiswa baru ini persiapkan mungkin atau peluang-peluang yang mahasiswa baru itu bisa ambil gitu selama masa pertuliahan untuk ya dalam hal akademik pun dalam hal organisasi oke pertama misalkan teman-teman butuh beasiswa dan seterusnya sebenarnya di kampus itu banyak sali tersedia beasiswa bagi teman-teman yang membutuhkan gitu ya maka teman-teman memang harus aktif sendiri untuk mencari-cari dan seterusnya dan disana banyak beasiswa yang tersedia dan manfaatkan gitu ya kemudian yang kedua bahwa di ITB itu banyak sebenarnya peluang-peluang untuk exchange ke luar negeri gitu ya teman-teman selama kuliah itu mau punya pengalaman exchange di luar negeri dan seterusnya itu juga banyak kesempatannya mungkin minimalnya gitu ya secara minimalnya teman-teman punya kemampuan bahasa inggris yang cukup baik dan ini yang tidak saya dapatkan ketika dulu saya di kuliah gitu ya karena kalau teman-teman percaya gitu ya saya baru belajar bahasa inggris dengan serius itu baru setelah lulus di ITB jadi saya mungkin baru belajar bahasa inggris secara benar-benar itu baru setelah lulus dari ITB dan ketika di kuliah bahasa inggris saya sangat mungkin tidak bagus gitu ya dan banyak kesempatan kesempatan seperti itu yang terlewat kemudian selanjutnya carilah jaringan yang luas carilah pertemanan yang banyak gitu ya yang bisa membawa pengaruh kebaikan dan juga bisa mendatangkan manfaat kepada teman-teman di masa yang akan mendatang gitu ya dan itu hal-hal dasar mungkin hal-hal yang perlu di highlight untuk teman-teman lakukan dan selanjutnya mungkin ini rang secara umum gitu ya bahwa tentang apapun yang teman-teman lakukan tentang capaian tentang cita-cita tentang mimpi teman-teman tipsnya untuk meraih hal-hal tersebut adalah yang pertama berikhtiar berusaha bekerja keras maka ini hal mendasar yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mau kuliah di luar negeri ketika teman-teman mau mendapatkan pekerjaan di suatu tempat mendapatkan prestasi akademik lulus kumulau dan seterusnya bekerja berikhtiar ini menjadi suatu hal yang dasar yang harus teman-teman lakukan karena Allah pun bilang bahwa aku tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka yang mengubah keadaan mereka sendiri kalau kita tidak berikhtiar tidak berusaha tidak bekerja keras maka bagaimana Tuhan akan menolong kita kemudian selanjutnya berdoa karena ikhtiar saja tidak cukup karena bekerja keras saja tidak cukup kita ini makhluk yang lemah kita ini makhluk yang terbatas kita ini makhluk yang punya pandangan yang tidak bisa melihat masa depan maka berdoa dengan sungguh berdoa dengan sehusus mungkin karena teman-teman punya Tuhan yang maha mengabulkan permintaan karena teman-teman punya Tuhan yang maha menguatkan yang maha memudahkan segala urusan teman-teman maka jalan-jalan kemudahan jalan-jalan yang tidak terlihat itu bisa terbuka bisa bahkan mungkin bisa didatangkan dengan seiringnya selama kita berdoa dan meyakini pertolongannya kemudian yang terakhir yang ketiga adalah dengan bertawakal dengan berpasrah setelah ikhtiar terbaik yang teman-teman lakukan setelah doa terhusus yang teman-teman panjatkan kemudian selanjutnya adalah teman-teman berpasrah diri menerima dengan ikhlas apapun hasilnya setelah ujian sesuatu gampangnya misalkan teman-teman mau ujian minggu depan teman-teman bekerja keras belajar setiap malam kemudian sudah berdoa dengan sehusus mungkin dengan seikhlas mungkin kemudian teman-teman sudah melakukan ujiannya yang setelah lakukan adalah lupakan lupakan dan pasrahkan hasilnya apapun mau dapet nilai A B BC dan seterusnya itu adalah kehendak Allah dan apapun hasilnya itu adalah yang terbaik menurut teman-teman terbaik menurut Allah untuk itu jika kita punya sifat awakal maka kita tidak akan dikecewakan oleh hasil kita tidak akan dikecewakan oleh hasil apapun yang telah kita dapatkan atau misalkan teman-teman setelah lulus mau daftar kuliah di luar negeri misalkan saya dulu punya rencana kuliah di Eropa tapi ternyata Allah mendatangkan sensei mendatangkan beasiswa untuk saya kuliah di Jepang sebenarnya saya tidak pernah nyari-nyari beasiswa tidak pernah nyari-nyari kuliah di Jepang tapi beasiswa dan tawaran itu yang datang sendiri ke Sampira dan kemudian sampai tidak kerasa sudah 3 tahun saya di sini dan saya yakin bahwa itu adalah sejati di sini dapat jodoh sehingga saya punya anak saya dapat pekerjaan dulu saya tidak pernah membayangkan Allah hadiahkan sekarang maka bertawakal ini sangat penting untuk teman-teman berhusus zone berpasangkah baik atas apapun yang telah teman-teman lakukan ya itu beberapa tips suksesnya dan yang teman-teman perlu ingat mungkin ya semoga teman-teman bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang terbaik di ITB dan juga bukan cuma berprestasi secara akademik saja tapi juga teman-teman menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat ke lingkungan sekitar gitu ya dengan aktif di organisasi contohnya dan juga jangan lupakan keluarga teman-teman di kampung halaman jangan lupa untuk minta doa orang tua gitu ya yang dulu saya lakukan sebelum ujian itu saya selalu lupon orang saya saya lupon ibu saya terutama untuk minta doa gitu ya minta doa besok mau ujian gitu ya itu yang selalu saya lakukan dulu ketika sebelum ujian dan doa ibu itu doa yang insya Allah mustahajab maka jangan lupakan orang tua jangan lupakan keluarga di rumah mintalah doa-doa dari mereka untuk kesuksesan teman-teman di kampus ya mungkin itu yang bisa saya share semoga bisa bermanfaat dan bisa teman-teman ambil hikmahnya ya Masya Allah poin yang paling penting mungkin ya kalau yang saya tangkap juga ya bahwa jangan lupakan ini tawakal gitu setelah kita berikhtiar karena segala sesuatu tidak hanya ditentukan oleh istri kita sebagai manusia tapi juga ada turut campur tangan Allah di dalamnya oke gak kerasa nih teman-teman udah di akhir SDI terima kasih banyak untuk orang Satria yang sudah berkenan nih untuk sharing-sharing sama kita sama Mas mahasiswa baru semua sekali lagi mungkin saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa-mahasiswa baru di kampus yang masih mungkin yang nonton ini ya di seluruh Indonesia selamat menjalani kehidupan sebagai mahasiswa tentu semoga bisa memanfaatkan masa-masa mahasiswanya dengan sebaik mungkin terima kasih banyak untuk Kang Satria ya Kang ya selamat selamat mungkin kita tutup sesi kali ini dan membaca dalam bersama saya Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh